Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah akhirnya bisa menjumpai kalian dan bisa bersama kalian kembali untuk kesempatan hari ini dan seperti biasa saya akan coba memberikan tutorial kembali memang HP ini HP HP ya dan disini bukan HP Android ya yang akan saya jelaskan ini ada HP Blackberry Z3 atau STJ 101 kenapa karena disini saya akan coba menginstall Playstore pada Blackberry Z3 ini tanpa apa ya tanpa bantuan apapun aja maksudnya tanpa PC atau tanpa apapun ya hanya dengan mengunduh empat file saja Blackberry Z3 ini akan bisa langsung diinstal Playstore ya jadi kita akan bisa login apa yang namanya ke Blackberry Z3 ini dan kita bisa mengunduh beberapa aplikasi Android seperti layaknya HP HP Android ya oke langsung saja ya luangkan waktu untuk kalian sebentar untuk subscribe channel saya aktifkan juga notifikasi loncengnya jangan lupa follow Instagram dan Facebook saya ini adalah HPnya ya HP Blackberry Z3 STJ 101 dan mungkin bisa juga untuk STJ 102 103 dan 104 ya seperti ini kita coba lihat dulu versi perangkatnya untuk memastikan nah seperti ini ya Blackberry Z3 STJ 101 ya Nah untuk langkah pertama yang langkah pertama kita akan eh mengaktifkan dulu agar HP ini bisa terhubung ya kayak ke internetnya entah entah itu menggunakan wifi atau bisa juga menggunakan data seluler ya menggunakan sim card maksudnya jadi kita bisa bisa langsung mengunduh apa ya saya menginstal Playstore ini dari dari HP ini langsung saya akan coba menghubungkan HP Blackberry Z3 ini ke wifi dulu nah HP ini sudah terhubung ya ke WiFi ya untuk langkah pertama lagi yang langkah-langkahnya keduanya ini kita buka browser dulu nih kita buka browser-browser bawaan dari blackberry jatriga ya yang kita buka dulu browsernya terus kita akan ketikkan jurnya sebagai berikut ikatnya silahkan kalian catat dulu ya kalian catat juga bisa ya nih triplew playstore blackberry.com gitu aja triplew.playstoreblackberry.com ya sebentar ya biar lebih mudah lebih mudah kalian mencatatnya seperti ini nah seperti ini terus kita buka ya kita buka alamanya buka alamanya dan nah ya ini ini alaman utamanya alaman utamanya ya seperti ini dan eh seperti yang kalian lihat di sini ada keterangan bahwa silakan kalian aktifkan dulu aplikasi pihak ketiga ini mungkin kalau di Android itu anonsut ya anonsut jadi pihak ketiga jadi kita akan mengizinkan nev aplikasi pihak ketiga ini di menu pengaturan terus kita cari menu eh eh app manager terus installing apps nah disini belum off ya aduh belum on ya masih off ya kita on kan dulu kembali lagi ke menu halaman ini halaman menu unduh ya yang pertama kita akan mengunduh Google Play service dulu Hai nah seperti ini ini langkah apa ya file yang pertama ya kita unduh Google Play service Hai tunggu sampai benar-benar selesai seperti ini download komplit kita buka langsung buka ya telah itu setelah terbuka kita langsung instalkan dulu ah nah seperti ini kita instalkan sampai selesai lagi ya Hai setelah selesai kita kembali ke halaman awal tadi halaman pengunduhan ini yang pertama dan ini yang kedua ya file-nya yang kedua itu eh apa ya ini Google Manager Google Manager ya atau Google setting nah setelah selesai pengunduhan kita buka terus kita instalkan lagi nah seperti ini ya Google account ya Google account manager kembali lagi ke halaman pengunduhan pengunduhan terus kita unduh file yang ketiga ini eh nah seperti ini ya seperti ini Google Blackberry eh service ya nah seperti ini terus kita instalkan lagi yang Blackberry Google settingnya ya terus kita instalkan Blackberry Google ID ya asap aja asap Hai tunggu sampai selesai penginstalan jangan dibuka dulu kembali lagi ke halaman awal dan ini file yang terakhir atau file keempat ya Google Playstore kita unduh dulu Google Playstore nya tunggu pengunduhannya sampai selesai setelah selesai kita buka langsung dan kita instalkan lagi seperti nah seperti ini ya kita instalkan lagi Hai tunggu sebentar sudah selesai kembali lagi nah ini ini kan ada empat ya empat file sudah terunduh semuanya sudah sudah terintal semua kita sentuh nih Google gsf login Google gs Android gsf login kita sentuh ya terus kita pilih Open atau buka nah seperti ini Hai setelah itu silahkan kalian masuk masukkan ya email Gmail kalian masing-masing sebentar saya akan coba memasukkan email Gmail saya dulu ya two- comparati-masing non-komendasi 5 ah hai 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 Nah sudah login ya sudah login saya sudah masuk sudah memasukkan email kita setting dan disini masih belum berakhir ya masih belum berakhir masih ada tahapan tahapan beberapa tahapan lagi Hai Nah setelah itu kita buka nih Blackberry Google ID ya Blackberry Google ID kita buka Hai di sini ada keterangan yang ada tahu keterangan warning register this device kita sentuh tunggu sampai HP ini sudah terregistrasi ya tunggu sebentar nih tunggu sebentar nanti ada notifikasi tunggu lagi ya tunggu ya sabar ya sabar tunggu hai 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 nah ini notifikasi suksesnya ya finish ya di situ kita sentuh saja nih oke ya kita sentuh oke nah setelah itu ya kita coba buka nih Playstore nya kita coba buka Playstore nya ya Hai eh ini Playstore nya kita buka dulu Apakah mau dia terbuka baik sepertinya mau ya Nah kalau misalnya ada seperti ini konferensi Google Play services tablet kita oke terus kita buka ulang saja kita buka buka ulang saja ya Playstore nya seperti ini nah jangan khawatir ya kalau misalkan ada berhenti itu Google Play service berhenti klik Oke dan buka ulang saja Google Playnya dan dia akan langsung seperti ini normal ya Nah seperti ini dan berhasil ya Blackberry Jetri STJ 101 ini bisa diinstal a Playstore dan silahkan kalian nikmati beberapa publikasi ya dari Playstore di Blackberry Jetri kalian atau Blackberry JSTJ 101 ya Nah kita coba nih untuk lebih penasaran saya coba buka ulang Google Playstore nya masih tetap ya masih jadi tetap seperti ini dan iya hanya itu saja ya caranya sebut mudah Bagaimana cara install Playstore di Blackberry Jetri STJ 101 tanpa bantuan apapun hanya dengan apa ya mengunduk 4 file saja sudah kita sudah bisa login ke eh login ke apa ya ke Blackberry Jetri dengan akun Gmail kita dan ada Playstore nya oke ya hanya itu saja sobat teman dan sahabat GP channel eh tutorial cara install Playstore di Blackberry Jetrika ini untuk kalian semuanya mudah-mudahan bermanfaat dan berguna ya dan jangan lupa ya dukung saya terus dengan subscribe kalian aktifkan juga notifikasi loncengnya follow Instagram dan Facebook saya tunggu beberapa video-video tutorial saya berikutnya dari GP channel Terima kasih dan salam Terima kasih telah menonton